Yang menang berada di pemerintahan, yang tidak berada di luar pemerintahan. Saya pegang prinsip itu saja. Kalau ternyata ada putaran kedua gimana? Kalau ternyata ada hasil berbeda gimana? Jadi kita tunggu sampai tanggal 20, baru kemudian nanti kita akan sampaikan. Tapi saya berpesan tadi, benar, bahwa di dalam proses pemilu itu akan ada selalu yang menang berada di pemerintahan, yang tidak berada di luar pemerintahan. Saya pegang prinsip itu saja. Prinsip itu yang dipegang. Bila menang berada di dalam pemerintahan, bila tidak menang maka berada di luar pemerintahan. Dan dua-duanya sama-sama penting. Saya pernah katakan bukan di debat. Debat pertama saya bilang bahwa jangan sampai kita tidak tahan berada di posisi oposisi. Oposisi? Beginilah, kalau demokrasi itu definisinya ada banyak sekali. Ada lebih dari 560 definisi demokrasi. Tapi kalau kita ambil paling sederhana, demokrasinya ada tiga komponen. Satu adalah pemilihan yang adil dan jujur, bebas. Yang kedua adalah kebebasan berbicara. Yang ketiga adalah oposisi yang diberikan ruang. Maka, kalau kita lihat nih, nomor satu tentang kebebasan berbicara. Teman-teman merasakan tidak ada perubahan kebebasan berbicara beberapa tahun ini? Ya, menurun. Kekhawatiran, pemeriksaan kepada orang-orang yang mengkritik itu terjadi. Yang kedua, tentang oposisi. Kita hampir tidak ada oposisi yang bisa hidup. Kenapa? Karena mendapatkan tekanan yang luar biasa untuk jadi oposisi itu. Akhirnya tidak kuat. Karena tidak kuat, akhirnya ikut di pemerintahan. Jadi, sebenarnya oposisi itu dikasih ruang saja. Karena dia menjadi penyeimbang, baik untuk semua. Tapi kalau oposisi tekan-tekan-tekan, akhirnya tidak ada yang tahan. Lalu yang ketiga adalah soal pemilu. Nah, pemilu yang bebas dan adil, kemarin sudah berlangsung pemilunya. Tapi bebas dan adilnya masih menjadi pertanyaannya. Dan itu mungkin yang dikatakan dari teman-teman di sana. Jadi, saya melihat tiga kriteria itu, demokrasi kita harus banyak koreksinya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.